Intro Dipersembahkan oleh Didukung oleh Halo selamat siang pemirsa Apa kabar ada? Semoga puasnya semakin lancar Dan pemirsa ada penyaksikan monitor mudik Kali ini bersama saya Naila Husna Kami rangkum informasi terkini seputar pelaksanaan mudik tahun ini Yang menjadi mudik pertama kita ya Usai PPKM resmi dicabut Nah liputan kami akan menjadi referensi Anda tentunya Untuk mengetahui perkembangan di lapangan Sehingga Anda bisa lebih maksimal lagi ya Dalam mempersiapkan perjalanan mudik Dan mari kita jadikan momen mudik tahun ini Semakin sempurna dengan semangat silaturahmi Selengkapnya dalam monitor mudik Bersama saya Naila Husna Ya pemirsa 6 hari jelang lebaran Ruas jalan tol mengalami jumlah kendaraan yang melintas Volume kendaraan di tol Cipali diprediksi akan meningkat hari ini Sebanyak 23% atau sekitar 97 ribu dibandingkan hari kemarin yang hanya 36 ribu Sementara itu terpantau arus di tol Cikampek kilometer 29 ramai lancar Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya Kita bergabung dengan jurnalis MGN Arbida Donosemito Dari tol Cipali dan Briptu Cici dari tol Cikampek Kita ke Arbida terlebih dahulu Arbida bagaimana peningkatan kendaraan di ruas tol Cipali hingga saat ini Silahkan pantauan Anda Baik selamat siang Naila dan juga pemirsa Saat ini saya sedang berada di tol Cipali Tepatnya di kilometer 167 Dimana seperti di belakang saya dapat terlihat Untuk volume dari kendaraan yang melintas ini Sudah mengalami peningkatan begitu Yaitu sekitar 23% Atau sekitar 97 ribu kendaraan yang akan melintas pada hari ini Angka ini naik pemirsa dari hari sebelumnya Di hari Sabtu tanggal 14 April 2023 ini Naik dari 36 ribu menjadi 97 ribu di hari ini Namun angka tersebut masih merupakan angka prediksi Dan pada hari ini juga dapat terlihat dari layar kaca Anda Pemirsa dan juga Naila Hari ini untuk kendaraan yang melintas ramai lancar Masih normal dan tidak terjadi kepadatan yang signifikan Dan juga terkait dengan hari ini Akan ada 97 ribu yang melintas Dan tentu saja untuk masyarakat atau pemudik Yang akan melintasi tol Cipali Ini diharapkan untuk berhati-hati Dan juga untuk menyiapkan saldo itol Tentunya hal ini untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan Dan pemirsa puncak arus mudik ini Diprediksi nanti akan terjadi pada tanggal 19 April Atau hamil 3 arus mudik Terkait dengan data sebelumnya yang kami rangkum Dari tol Cipali ini dari tanggal 7 April 2023 Hingga tanggal 15 April 2023 Ada sekitar 450 ribu kendaraan yang sudah melintas Sehingga jika ditambah pada hari ini yang diprediksi akan naik menjadi 97 ribu Berarti sekitar hampir 560 ribu Begitu hampir 540 ribu kendaraan yang akan melintas dari tanggal 7 April Hingga tanggal 16 April 2023 Dimana sekarang juga sudah hamil 6 Jelang Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri 2023 Dan Naila dan juga pemirsa Hari ini juga tol Cisumdawu ini sudah dibuka Per hari ini secara fungsional Dari jam 8 pagi hingga jam 3 sore Nah untuk nanti Para pemudik yang akan berangkat dari arah Bandung Menuju ke arah Cirebon Ini bisa melalui tol Cisumdawu tanpa melewati jalan arteri ataupun jalan alternatif Dan juga ruas Cimalaka Sampai dengan GT Ujung Jaya Utama ini Jaraknya adalah sepanjang 62 km Dan juga sudah bisa digunakan masyarakat secara fungsional Itu pada hari ini dan pada saat harus mudik Ini berlaku untuk satu arah dari Bandung menuju dawuan Cipali Dan sampai saat ini memang terpantau dari tol Cipali Ini Naila dan juga pemirsa masih ramai lancar Tidak ada kepadatan yang signifikan Sehingga saya mengucapkan untuk para pemudik Selamat pulang kampung Menjalankan aktivitas mudik begitu Dan berhati-hati di jalan Naila kembali ke studio Baik Arbida memang situasinya sampai saat ini masih ramai lancar ya Namun jika nantinya terjadi kepadatan Harus kendaraan Apalagi saat puncak mudik tiba Seperti apa antisipasi yang dilakukan di sana? Baik, nantinya juga akan ada kontraflow Begitu dan juga one way yang akan diberlakukan Begitu dari kilometer Dari Karawang, Gita Karawang menuju ke Cikampek Di kilometer 72 Kemudian nanti akan juga diberlakukan Maksud saya diberlakukan one way Begitu dari kilometer 72 Hingga GT Kali Kangkung 400 km 414 Begitu dan juga nantinya Jika akan ada rekaya selalu lintas lagi Akan kami informasikan kepada Anda pemirsa Baik, dari Ruas Tol Cikampek Kita ke Ruas Tol Cikampek Ada Brip2Cici di sana Selamat siang, Brip2Cici Bisa Anda informasikan bagaimana pergerakan arus kendaraan Di Ruas Tol Cikampek Utamanya di kilometer 29 Ya, baik, terima kasih Naila Dan selamat siang pemirsa Terhitung 6 hari menjelang perayaan Idul Fitri 1440 Hijri ya Terpantau untuk ruas jalur Tol Cikampek Pada siang hari ini masih terbilang cukup lancar Dan belum adanya perlambatan kecepatan kendaraan Di sekitaran kawasan kilometer 29 Cikarang Utama Terlihat saat ini mobilitas kendaraan pada jalur Cikampek Dari arah Jakarta yang akan keluar menuju ke arah gerbang Tol Cikampek Mengarah ke arah Cikampek maupun Transjawa Masih dalam keadaan lancar Dan juga saat ini masih didominasi kendaraan-kendaraan angkutan barang Maupun kendaraan bersumbu 3 ke atas Dilihat juga Naila bahwa pada tahun ini Masyarakat bakal menghabiskan cuti bersama Lebaran 2023 untuk pulang ke kampung halaman Setidaknya dalam hitung-hitungan Kementerian Perhubungan Ada 27,32 juta pemudik menggunakan mobil pribadi Ada juga 9,53 juta pemudik yang bakal menggunakan mobil sewa Dan informasi dari rekan-rekan kami Dari Korlantas Polri maupun di Telantas Polda Metro Jaya Yang bertugas saat ini bahwa walaupun mobilitas masih dalam keadaan lancar Namun sudah terlihat ada penambahan kendaraan yang diindikasi melakukan perjalanan mudik lebih awal Dan sesuai dengan data yang kami dapat dari Komen Center PJR Korlantas Polri Bahwa sampai dengan saat ini kendaraan yang keluar Meninggalkan Jakarta selama 12 jam Terjadi penambahan kendaraan dengan total keseluruhan Sebanyak 30.461 kendaraan Dan kendaraan yang masuk ke arah Jakarta sebanyak 14.949 kendaraan Kami mengantisipasi adanya titik black spot area Atau daerah rawan kecelakaan pada tol Jakarta Cikampek Yang berada pada kilometer 48 dan juga kilometer 66A Untuk itu dihimbau kepada para peserta lalu lintas agar tetap berhati-hati di jalan Serta perlu kami informasikan juga Ada pun untuk mengantisipasi kepadatan di jalan tol Ada beberapa rekayasa jalan yang sudah disiapkan Seperti kontraflow, one way, ganjil genap, manajemen rest area Hingga pembatasan pengoperasian mobil barang pada jari dan jam tertentu Rekayasa lalu lintas arus mudik ini akan berlaku mulai tanggal 18 April Pada pukul 14.00 sampai dengan 24.00 waktu Indonesia Barat Bagi para pelaku perjalanan mudik Hindari perjalanan di waktu yang diprediksi menjadi puncak arus mudik Dan arus balik Serta dihindari perjalanan di waktu favorit Seperti sehabit waktu sahur dan berbuka puasa Dan pemirsa kami mengajak para pelaku perjalanan mudik Untuk siapkan kelengkapan kendaraan Anda Pastikan bahwa Anda dalam keadaan sehat dan tenaga dalam kondisi prima Manfaatkan rest area dan tetap berhati-hati Saat akan mendahului kendaraan lain Ataupun dalam memakai jalur Segera dapatkan informasi terupdate pada perjalanan mudik Anda Di layanan informasi yang ada Dan pemirsa untuk Anda yang ingin mendapatkan informasi terupdate Bagaimana perkembangan arus lalu lintas Pada pelaksanaan mudik tahun 2023 Kami selalu siap melayani Anda Silahkan hubungi call center kami di 15669 Ataupun SMS center di 91119 Mudik aman berkesan Stop langgaran, stop kecelakaan Keselamatan untuk kemanusiaan Indonesia tertip, salam presisi Demikian Naila yang dapat kami bagikan langsung Dari kilometer 29 Cikampek Baik, grup 2 Cici melaporkan dari ruas tol Cikampek Kilometer 29 sebelumnya ada rekan Arbida Dono Semito dari area tol Cipali Terima kasih, selamat bertugas kembali Dan pemirsa kami akan ajak Anda Untuk mengatur kapan waktu mudik terbaik Agar Anda bisa mengantisipasi kondisi Saat perjalanan mudik Salah satunya dengan memantau informasi Lewat Metro TV dalam monitor mudik Dan pemirsa semangat silaturahmi Saya Naila Husna Terima kasih atas kebersamaan Anda Tetaplah bersama kami di Metro TV Metro TV Metro TV Terima kasih atas kebersamaan Anda 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 Terima kasih atas kebersamaan Anda